Oh Yang gak punya gigi alias ompong Bisa makan babat dari sebuah babat ampel guys Masih di Surabaya dalam pencarian kuliner khas malam yang enak-enak Nah kali ini di malam hari ini gue udah ada di Nasi Babat Pegirian Ampel Nah itu di jalan Nyamplungan ya di depan pasar Ampel Jadi gue akan makan nasi atau sego babat Pegirian Ampel Kuliner khas malam Surabayaan yang cita rasa pedas Dan yang khasnya yaitu babat guys atau Apa tuh? Jaroan sapi, berbagai jaroan sapi yang digoreng Aduh kayaknya udah Udah ngiler, yuk ah langsung Gue udah ada di kuliner khas malam Surabaya Yaitu sego babat Di daerah apa pak namanya? Ampel, Pegirian Ampel ya Ampel Di depan pasar Pegirian Di depan pasar Pegirian Di depan pasar Pegirian Surabaya Jadi buka dari jam berapa pak? Jam 4 sore Jam 4 sore sampai tutupnya jam? Full time jam 2 pagi Jam 2 pagi Full time nya ya Jam 12 pagi Oke nah biasanya kalau rame-ramenya itu bisa menghabiskan berapa babat tuh? Kurang lebih antara 2 kintal Antara 2 kintal sampai 2 sore Oh 25 kilo? Oh 250 kilo guys Mantep Ya itu berarti 250 kilo tuh babat Isu Babat usus Berarti kalau yang gak makan jeruan bisa makan telur sama ikan laut tongkol sama air tawarnya belut ya? Iya Mantep Oke Penasaran banget Dan ini juga salah satu referensi dari follower gue juga Gimana rasanya? Check it out kita rasain Dan disini tuh yang gue menarik banget ya Yang menjadi daya tarik tambahannya Nasinya tuh bukan nasi putih biasa Melainkan ada tambahan jagungnya Jadi nasi jagung seperti yang kalian lihat tuh ya Warnanya jadi tambah cantik Pastinya rasanya juga menambah cita rasa khas Surabaya Di depan gue gue udah order satu paket ya seperti ini Jadi nasi jagung, rempe, udang sama babatnya dan sambal Satu paket ini seharga 14.000 rupiah Menurut gue sih cukup murah dan terjangkau ya Oke langsung aja kita akan makan Bismillahirrahmanirrahim Kita cobain dulu babatnya Ini ya Empuk atau gak ya Oh Yang gak punya gigi Alias ompong Bisa makan babat dari sebuah babat ampel guys Karena tuh ya Empuk banget nih Yuk Sudah Tuh Disuir-suir kayak begini tuh Sangat empuk banget tuh Waduh Mantep banget Dan rasanya juga Gak bau ya Kayak Has-has jeruan gitu ya Ini bener-bener udah di bumbu ini meresap Terus juga bumbunya ini berani Jadinya rasanya tuh gurih nikmat banget Sama nasi jagung sama sambel Langsung kita makan Dan yang paling enak ini Minyak-minyak bekas goreng dari babatnya tuh bikin Uduh Gak tau mesti berkata apa lagi Yuk Bismillahirrahmanirrahim Cabe-cabe nya Gue yang suka pedas masih bisa dinikmatin Sama orang yang gak suka pedas juga ya Masih oke masih normal Gak yang sampai pedas kayak cabai setan gitu Masih oke banget Sama rempe udangnya Nah dan menurut gue ya Dengan harga 14.000 rupiah Proporsinya menurut gue udah Sangat-sangat-sangat terjangkau Dengan apa rasa dan kualitas penyajian yang kalian dapatkan guys Udangnya menurut gue juga cukup banyak ya Kurang lebih ada 4 ekor Di dalam satu rempe nya Dan rasa udang-pe udangnya juga enak banget Kalau kalian suka yang porsinya agak jumbo Menurut gue sih 1 kurang ya Minimal di 2 Dan yang pasti Gue yang gue melesikan Aduh sampai muncet Slebet slebew Oh